Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Umir Sarafad TV Saat ini saya sedang berada di perpustakaan Kampus B Universitas Islam Negeri Rarenfatah, Palembang Tepatnya pada tanggal 21 November 2022 Sedang terlaksanai kegiatan seminar bersama Mugnas di perpustakaan Kampus B Universitas Islam Negeri Rarenfatah, Palembang Danfata, Palembang Kedua puluh berikut liputannya Seminar Nasional Musyawaran Nasional Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Kedua puluh Tepatnya pada tanggal 21 November 2022 Yang dihadiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Hari Junaidi MA Direktur Eksekutif Kadeskes Sumsal Haji Khalid Mawar di Esos MSI Wakil Ketua Umum 6 DPP IAEI Dr. Irfan Sawkikbek MHP Heidi Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Serta para peserta musyawara nasional Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam ke-20 Secara Nasional Haji Khalid Mawar di Esos MSI Mengatakan bahwa syariah adalah keharusan yang mana mencakup semua tetap kelola dalam kehidupan Yang menghasilkan semua yang bersifat halal Haji Khalid Mawar di Esos MSI harus hidup secara syariah Yang dilakukan oleh para masyarakat Indonesia Yang mana dapat membangun dari yang terkecil yaitu dari desa Harapan beliau untuk membangun perkembangan pembangunan syariah Itu sendiri dimulai dari mahasiswa yang mana dapat membangun Masyarakat desa yang dapat berkembang seperti yang ada di kota Dr. Hari Junaidi M.A. Aktivitas Musyawara merupakan bagian penting dari sebuah organisasi Oleh karena itu meregenerasikan kepemimpinan yang membangun Dan membentuk ekonomi syariah dan ekonomi yang rabani Harapan beliau Fakultas PB nantinya Yang mana akan membuat laboratorium desa Yang idenya dasarnya dari mahasiswa Yang untuk membangun ekonomi yang rabani ke depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seminar ini cukup bagus topiknya Maksudnya hidup secara syariah Karena kita negara besar, negara Islam terbesar di dunia Negara Islam terbesar di dunia maka sudah sangat selayaknya Seluruh kegiatan Islam diawali dari Indonesia Sebagai motor penggerak kegiatan Islam di dunia Kalau kita sekarang miskin secara ekonomi Kita akui Tetapi secara Budi pekerti syariah-syari kita itu hebat Hanya ekonominya belum bangkit Nah harapan saya yang kedua adalah Generasi muda inilah yang membangkitkan Diawali dari desa Memproduk, mendorong orang kota untuk produksi Kalau dari kota Sampainya ke desa itu lambat sekali Ukuran kecil saja ya Saya kalau berbandingkan Palembang itu kalau berangkat haji Kotanya 50% diambil kota Palembang Yang 50% 16 kabupaten kota Artinya apa? Secara ekonomi Tumbuhnya di kota Nah orang desa ketinggalan Nah harapan kami karena penduduk masyarakat desa yang besar Jadikan semodal untuk bergembang bersama-sama ke masyarakat kota Motor penggeraknya siapa? Mahasiswa, mahasiswi Orang-orang yang mau berpikir Orang yang mau berpikir Yang berpikir siapa? Orang yang mau belajar Orang yang mau belajar siapa? Ya kita Yang terakhir Ada tekat semangat untuk mau berubah Jangan selalu bergantung kepada orang-orang Apa? Inovasi Berani mencoba Tanpa berani mencoba Tidak pernah ada perubahan Gagal itu adalah Sekolah yang paling rendah Gagal itu sekolah paling rendah Biasa gagal Masa anda belum pernah gagal saja Nyalon belum pernah kalah Tiga kali nyalon saja menang terus Oke, makasih Bapak bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan kita pada hari ini? Ya, pertama Bahwa aktivitas musyawarah ini kan Bagian penting dari Penguatan atau pengembangan Organisasi-organisasi yang berhubungan dengan Penguat ekonomi syariah Nah, oleh karena itu Kalau respon kita Saya lihat tadi mulai dari Para pemateri Keynote speaker yang sudah begitu luar biasa Dan kemudian Langkah-langkah yang telah dibangun Serta strategi yang akan dibuat ke depan Bagaimana peningkatan Ekonomi syariah Dari win kita terutama Sebagai tuan rumah Itu sangat luar biasa Jadi respon kita Nah, oleh karena itu Betul yang penting utama adalah Bagaimana katanya tadi Ada istilah ingin Meregenerasi ke pemimpinan Tentu pemimpinnya itu adalah Pemimpin yang betul-betul Pisioner Pemimpin yang betul-betul Membangun Membentuk dan Mencitrakan ekonomi syariah Betul-betul menjadi Sebuah ekonomi robbani Gitu kunci dasarnya Bapak harapan tersendiri Untuk universitas? Harapan kita tersendiri Tentu Gini Tadi Pak Pemateri tadi Pak Khalid bicara Bahwa Kita itu lebih banyak Kita ke desa Kita berusaha di Berkotan sudah hebat Insya Allah Untuk fakultas ekonomi Bisnis Islam Nanti akan kita sedang Mempersiapkan Namanya Laboratorium desa PIBI Jadi laboratorium desa Desa Fakultas ekonomi Dan bisnis Islam Yang ide dasarnya adalah Aktivitas-aktivitas Yang bidang seperti itu Gitu kuncinya Dan harapan kita Bahwa tentu Musyawarah ini Tidak hanya sampai disini Supaya ada jaringan komunikasi Ada jaringan yang lebih baik Jadi antar mereka Terutama Di generasi-generasi Generasi-generasi Ekonom-ekonom robbani Demikian informasi Yang dapat saya sampaikan Saya Saskia Afrida Dan tim kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.